Pemerintah Kabupaten Mawarujambi Senin pagi mengelar kegiatan Musyawara Rencana Pembangunan atau Musrembang RKPD tahun 2019. Melalui kesempatan ini, ditekankan kepada masing-masing OPD untuk fokus memperhatikan prioritas program dan target campain pembangunan tahun 2019 mendatang. Musrembang RKPD Mawarujambi yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati di Sengeti ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mawarujambi Bambang Bayu Suseno. Dihadiri para Kepala OPD dan Unsur Furukopimda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mawarujambi. Menurut Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno, bahwa kegiatan hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Melalui RKPD Kabupaten Mawarujambi di dalam mendukung keperhasilan target dari pemerintah Provinsi Jabi dan pemerintah Musan. Oleh karena itu saya benar-benar, masing-masing perangkat daerah dapat mendormani arah pembangunan RKPD Opennet dan RKPD Opennet dengan memperhatikan prioritas program. Agar setiap OPD yang ada dapat fokus memperhatikan skala prioritas pembangunan ke depan mempedobani RPJP. Dengan target capaian yang telah ditetapkan, guna terwujudnya visi-misi Mawarujambi Tuntas 2022. Untuk diketahui, dalam usuran bank yang juga turut dihadiri perwakilan penjabat BAPEDA Provinsi, diungkapkan bahwa setidaknya ada tiga sektor dalam RKPD daerah, yaitu penguatan konektivitas antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas, lalu konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan dan peningkatan produksi, seperti peningkatan sektor pertanian yang menjadi prioritas daerah melalui penyediaan dana, peningkatan produksi pangan, dan pembangunan rehab irigasi. Lalu, Alfian juga menyampaikan bahwa ada enam isu strategis Kabupaten Mawarujambi dalam konteks regional dan nasional, diantaranya seperti pengembangan kawasan pariwisata nasional. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata.